Wakil Ketua Umum Partai Gerindra sekaligus Wakil Ketua Komisi 3 DPR Habibur Rahman meragukan pernyataan mantan Ketua KPK Agus Raharjo yang menyebut Presiden Jokowi meminta penyidikan kasus KTP elektronik di stop. Habibur Rahman ragu karena tidak ada saksi lain dan Agus Raharjo menyampaikan pernyataannya jelang pemilihan Presiden. Dalam program ROSI, Ketua KPK periode 2015-2019 Agus Raharjo menyebut Presiden Jokowi Dodo dengan marah meminta KPK menyetop penyidikan kasus korupsi KTP elektronik sebelum Setia Novanto menjadi tersangka. Istana pun bereaksi dengan langsung membantah. Belakangan Setia Novanto sendiri ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian difondis 15 tahun penjara. Lalu apakah benar Presiden mengintervensi KPK? Sudah bergabung untuk diskusi saat ini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra yang juga Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI Habibur Rahman dan Peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi atau Pukat Universitas Gajah Mada Saidor Rahman. Selamat sore semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Kalau Anda meragukan pernyataan Pak Agus ini, Bang Habib, jadi analisis Anda ada apa di balik pernyataan Mas Agus ini? Ya, tentu sesuatu yang disampaikan tanpa bukti, ya, tanpa saksi, tentu kan nggak bisa dipercaya, karena kita orang hukum. Apalagi Pak Agus mantan Ketua KPK, Lembaga Pendegang Hukum. Dia tahu juga sebetulnya, ya, untuk menyampaikan sesuatu yang tidak ada bukti, itu apa namanya, ya nggak akan mungkin orang percaya. Apalagi konteksnya sekarang kan menjelang pemilihan umum, ya. Dan dia sekarang sudah menjadi orang politik, karena ikut menjadi caleg, ya, DPD di Jawa Timur, kalau nggak salah. Jadi, saya pikir kita tunggu saja, kalau memang dia ada bukti, ya silahkan ditunjukkan. Kalau nggak ada bukti, ya apa? Masa kita percaya omongan satu orang begitu saja? Jadi ada tendensi politik menurut Anda di sini? Ya, makanya, ya, kalau kita mau mempertanyakan, ya, kapasitas beliau juga, ya, kenapa baru disampaikan saat ini? Ini saya, apa namanya, mengutip dari Pak Saroni, kolega saya di Komisi 3. Kenapa baru disampaikan saat ini? Di tahun politik itu sudah sekian lama, loh, itu kalau nggak salah 2010-an, kan? Apa namanya, tempos deliktinya, ya. Nah, lalu persoalannya, kan, satu, Setia Novanto akhirnya kan terbukti di, apa namanya, diadili dan dijatuhi hukuman. Ya, tidak ada penghentian proses hukum. Nah, yang kedua, kita justru mempertanyakan, ya, dalam kasus ini kan banyak pihak masih mengungkap, masih menuduh adanya kejanggalan. Ya, itu adanya orang-orang, ya, yang disebut-sebut oleh saksi, beberapa saksi, dan masuk dalam surat dakwaan, ikut menerima aliran dana, seperti Pak Ganjar Pranowo, ya, disebut oleh, apa namanya, dua orang, ya, yang di sini, ya, ada si siapa, Nazarudin, ada Setia Novanto, yang menyebut, seapa, Ganjar Pranowo menerima 500 ribu US dolar, ya, lalu masuk juga di dakwaan ini, yang terjadi di September, Oktober 2010, di ruangannya Pak Mustokomeni, Pak Ganjar Pranowo disebut, ya, disebut, ya, menerima 500 ribu. Kenapa pengadilan, ya, proses peradilan terhadap orang-orang di luar yang sudah dihukum, itu tidak berjalan, ya, proses pemeriksaannya tidak berjalan. Itu kan kami pertanyakan, dan Pak Agus Rahadil juga, sebagai orang yang pernah menjabat di pimpinan KPK, harus menjelaskan, ya. Karena sampai saat ini kan itu digoreng-goreng terus, ya, informasi tersebut. Pak Ganjar Pranowo disebut, ada videonya tiap hari kita lihat, ya, beredar kesaksian siapa, Pak Nazarudin, kemudian Pak Setia Novanto menyebutkan Pak Ganjar Pranowo menerima 500 ribu. Oke. Nah, kenapa tidak dituntaskan, ya, kan, penjidikan terhadap orang-orang tersebut, gitu loh. Nah, ini yang lebih menjadi tanggung jawab dari Pak Agus Rahadil waktu itu. Oke. Dan ini, Pak, dikitlah, ya, kalau dia merasa ini intervensi, kan ini merupakan pelanggaran serius terhadap pasal 21 undang-undang KPK, ada pidananya. Kan waktu itu dia memiliki kekuasaan, katanya nggak bisa diintervensi, ya, kan. Dan intervensi itu melanggar hukum. Harusnya dilakukan tindakan hukum. Dia harus bisa waktu itu usut Pak Presiden yang mengintervensi, ya, untuk bertanggung jawab secara hukum. Oke. Di jelat pasal 21 undang-undang KPK. Kok kan faktanya tidak, gitu loh. Nah, baru hari ini muncul tiba-tiba. Ini apa, ini, apa namanya, latar belakangnya Pak Agus Rahadil ini, gitu. Pertanyaan besarnya ada apa itu? Nah, kalau menurut Anda, Mas Zainur, ini ada apa di balik pernyataan ini? Apa analisis Anda? Kalau saya tidak bicara soal apa motifnya, itu silakanlah para politisi membicarakan apa sih motif politik dari Agus Raharjo. Saya ingin membahas yang pertama, apakah mungkin seorang Presiden melakukan intervensi kepada aparat pendekat hukum? Saya sangat yakin, hakul yakin, sangat mungkin intervensi itu dilakukan. KPK itu dari dulu diintervensi oleh berbagai pihak, oleh kekuasaan di Komisi Tiga, melalui berbagai RDP, melalui hak angket, dan lain-lain. Juga diintervensi oleh aparat pendekat hukum lain, oleh kepolisian, oleh kejaksaan, gitu ya. Kenapa saya berani sebutkan demikian? Misalnya, dalam kasus Buku Merah, orang-orang yang kemudian ada di dalam kasus tersebut, kemudian ditarik pulang ke Polri, misalnya. Itu menunjukkan juga adanya intervensi. Jadi, intervensi kepada pendekat hukum, itu bukan barang baru, itu barang dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kalau pertanyaannya, apakah mungkin Presiden Jokowi mengintervensi penanganan perkara kasus korupsi EKTP? Saya sih katakan sangat mungkin, mungkin-mungkin saja. Nah, tetapi apakah itu bisa dibuktikan atau tidak? Nah, itu memang menjadi tugas dari Agus Raharjo ketika dia menyampaikan kepada publik. Tapi meskipun, misalnya tidak berhasil membuktikan secara hukum, publik pun jadi tahu, gitu ya, bahwa ternyata di masa pemerintahan Presiden Jokowi, sebelum revisi Undang-Undang KPK pun, sudah ada intervensi-intervensi dalam bentuk permintaan untuk menghentikan perkara, gitu ya. Sehingga Anda meragukan komitmen dari Presiden Jokowi Dodo untuk pemeratasan korupsi ini, dengan belajar dari kasus-kasus itu tadi? Ya, 2019 revisi Undang-Undang KPK dalam Undang-Undang 19-2019. Di dalam Undang-Undang 19-2019, Presiden itu bisa mengintervensi KPK. Pertama, untuk pertama kali, dewas itu dipilih langsung oleh Presiden, tidak lewat seleksi. Yang kedua, Presiden menetapkan peraturan mengenai supervisi. Yang ketiga, Presiden menetapkan organisasi pelaksana pengawasan. Dan seterusnya, masih banyak banget intervensi-intervensi melalui Undang-Undang, bukan kasus-perkasus, gitu ya. Kita lihat, kemudian, pas ke revisi Undang-Undang KPK, indeks persepsi korupsi Indonesia kemudian menjadi jeblok. Di terakhir 2022, indeks persepsi kita itu, Bang, ada di angka 34. Sama persis ketika Presiden Jokowi naik tahta di 2014. Artinya, selama 9 tahun, 0. Kenapa 0 prestasinya? Karena KPK-nya tidak lagi independen. KPK-nya bisa diremote dari eksternal. KPK-nya kemudian banyak sekali ada pelanggaran-pelanggaran di dalam. Karena KPK-nya sudah benar-benar dimasuki oleh banyak sekali kuda Troya dan bisa diremote dari luar. Contoh kasus ya, ketuanya sendiri sekarang jadi tersangka, gitu. Oke. Kalau menurut Anda, Bang Habib, ada intervensi kah di balik ini semua? Terutama untuk penanganan kasus di KPK? Ya, tentu. Sebagai orang hukum, ketika kita ditanya pendapat, ada atau tidak, kan harus berdasarkan alat bukti. Saya yakin publik nggak percaya. Saya beda dengan Mas Jainur ya. Saya lihat, rakyat percaya Jokowi kok. Jadi, kita nggak bisa memasukkan asumsi dalam persoalan apa, pembicaraan mengenai fakta-fakta hukum. Kemudian soal apa, bahwa KPK saat ini secara umum bisa diintervensi, itu kan juga asumsi. Banyak pasal-pasal ya, yang diperdebatkan disebut membuka ruang intervensi terhadap KPK. Tapi kan, ada asumsi yang sebaliknya. Misalnya pasal 3, ya kan, KPK adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif. Itu kan dipersoalkan kemarin. Tapi kan ada lanjutannya, yang melaksanakan tugas dan wawonannya bersifat independen, dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Ini juga, apa namanya, norma ya. Ini norma. Ya jelas, KPK independen dan bebas dari pengaruh kekuasaan manapun. Sehingga kalau kita menyalahkan undang-undang nomor 19 tahun 2019, menurut saya itu justru jauh panggang dari api. Ini kan teman-teman, ini kan kemana-mana larinya ke undang-undang itu saja. Variable-variable lain nggak dilihat. Hukum itu kan bukan persoalan undang-undang saja. Ada manusianya, ada kulturnya juga. Jadi, Pak Firly misalnya jadi tersangka. Nggak ada hubungan sebab-akibat dengan undang-undang. Jauh. Gimana tumor responnya, Mas Zainur? Ini sudah saya sampaikan. Yang disampaikan oleh Bang Habib, tadi itu kan norma di awal-awal. Dikatakan bahwa KPK itu meskipun dalam rumpun kekuasaan eksekutif bersifat independen. Tapi baca dong di bawahnya. Kepegawainya dialihkan menjadi ASN. Kalau dialihkan menjadi ASN, tentu manajemennya berada di bawah manajemen pemerintah. Mulai dari rekrutmen, direkrut oleh BKN. Untuk pendidikannya, untuk manajerialnya, itu juga ada kaitannya dengan LAN. Artinya KPK tidak lagi dianggap sebagai lembaga negara sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur di dalam Jakarta Prinsipal. Mungkin Bang Habib perlu buka di 2012. Jakarta Prinsipal on Anti-Corruption Agency. Dan juga Juklak Juknis yang disampaikan misalnya di dalam ANKEK dan juga guidance dari UNODC. Bisa dicek. Bahwa independensi KPK itu mulai dari dasar hukumnya, sumber daya manusianya, rekrutmen, dan kemudian pemberhentian dari pimpinannya, sampai kepada pelaksanaan fungsi dan tugasnya. Itu juga harus dilihat secara utuh. Memang tadi dikatakan bahwa apakah ada kaitan yang misalnya Firly Bahuri dengan Revisi Undang-Undang 19-2019. Kalau menurut saya ada. Kenapa? Karena sekarang KPK-nya sudah benar-benar tidak berada dalam posisi yang benar-benar independen. KPK-nya tidak independen itu bisa berpengaruh ke aspek yang sangat luas. Termasuk misalnya bagaimana KPK itu sekarang itu berada dalam pengawasan lembaga yang namanya dewas, tetapi hampir tidak pernah bisa memberi putusan yang tegas dan jelas. Sehingga terakhir singkat saja, maaf saya potong di situ. Untuk pertanyaan masing-masing terakhir. Sehingga perlukah Presiden untuk menjelaskan soal ini? Menurut Anda, Mas Zainur, gimana? Saya tidak punya harapan pada Presiden Jogowi. Saya hanya berharap 2024. Siapapun Presidennya silakan gitu ya rakyat pilih. Tapi kembalikan independensi KPK itu yang pertama. Yang kedua bersihkan KPK dari kuda Troya. Yang ketiga adalah benar-benar harus ada keperbiakan terhadap pemberantasan korupsi. Sakan undang-undang perampasan aset-aset kejahatan, pemberantasan transaksi uang kartel, dan seterusnya. Sekarang angka kita indeks persepsi korupsi 34 perseratus. Huruf D. Mau seperti ini terus Indonesia menjadi negara yang sangat korup. Itu bukti kegagalan dari Presiden Jogowi selama 9 tahun dalam pemberantasan korupsi, Bang. Bang Habib, gimana? Ya, kritikan, saran, dan dari rekan-rekan tentu kita terima. Tapi kita tidak boleh menjustifikasi persoalan-persoalan hukum. Termasuk tadi persoalan hukum menyangkut kredibilitas Pak Jokowi hanya dengan asumsi-asumsi kita. Kita biasa berbeda pendapat. Tapi kalau melakukan judgment, Anda tadi mengatakan, Jainur kan, publik percaya, apa namanya, Pak Jokowi melakukan intervensi hanya berdasarkan asumsi-asumsi yang dia bangun, tentu itu salah besar. Dan ini tentu juga bertentangan dengan prinsip-prinsip penegakan hukum itu sendiri. Jadi menurut saya, ya tidak ada masalah. Kami menerima kritikan apapun ya, misalnya soal undang-undang, soal bagaimana KPK bisa lebih baik lagi ke depan ya. Tapi kalau kita bicara fakta-fakta hukum, kita bicara soal persoalan-persoalan hukum, tidak ada cara lain selain kita harus mendasarkan pada bukti-bukti yang ada itu. Oke, terima kasih banyak untuk perspektifnya Bang Habibur Rahman dan Mas Enora. Terima kasih sudah bergabung. Selamat sore semuanya. Terima kasih sudah menonton.